Pemerintah memberikan kredit penjaminan modal kerja UMKM senilai 5 triliun rupiah agar UMKM kembali bangkit di tengah pandemi COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, kredit penjaminan modal kerja UMKM merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Total bantuan pemerintah terhadap sektor UMKM terdampak COVID-19 mencapai 123,64 triliun rupiah. Khusus penjaminan modal kerja UMKM sebesar 5 triliun rupiah melalui dua BUMN, yaitu Askrindo dan Jamkrindro. Menkyu berharap UMKM yang terdampak COVID-19 memiliki kepercayaan memulai kembali usahanya dengan mengajukan pinjaman modal kerja. Penjaminan kredit modal kerja. Pemerintah memberikan 5 triliun, sehingga bahkan UMKM yang meminjam sampai 10 miliar, dia premi untuk penjaminan kredit macetnya dibayar oleh pemerintah. Dijamin oleh Jamkrindo dan Askrindo. Jamkrindo dan Askrindo-nya diberi PMN 6 triliun, sehingga mereka memiliki kemampuan modal untuk meng-cover resiko tersebut. Artinya, UMKM kita harap bisa bangkit kembali. Diberikan restructuring 6 kemarin untuk pinjamannya tidak membayar 6 bulan dari sisi pokoknya. Bunganya disubsidi oleh pemerintah. Semakin kecil pinjamannya, subsidi bunganya semakin penuh. Semakin agak tinggi sampai menjelang 10 miliar, subsidi bunganya lebih kecil, yaitu 2-3 persen. Namun, itu diberikan bantuan untuk subsidi bunganya. Dan sesudah restructuring dan bunganya dibantu oleh pemerintah, diberikan kredit modal kerja baru yang dijamin oleh pemerintah. Preminya dibayar oleh pemerintah, 5 triliun, dan dijamin oleh BUMN Jamkrindo-Askrindo. Ini maksudnya apa? Supaya UMKM bisa bangkit kembali. Dan UMKM juga pajaknya ditanggung pemerintah. Jadi walaupun bangkit nanti bisa, maka kita menyediakan 2,4 triliun adalah pajak yang ditanggung oleh pemerintah bagi UMKM.